Tapi kalau ternyata salah, berarti kalian adalah pembisik yang tepat. Tuh, bojek jalan-jalan ntar lu. Nomor 5, isinya ada 3. 2. Mobil ya. Hendrik, ada, Hendrik. Hendrik, ada lu. Gue? Iya, ada, ada. Ya, seru punya loh. Lagi mikir dulu, oke. Iya. Gue kasih tau, gue kasih pantun. Jalan-jalan ke pasar minggu. Jangan lupa beli durian. Jangan lupa, nonton Super Deal paling keren. Jalan-jalan ke pasar nebo. Cakep. Mua orang tau saya cakep. Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Hei, hei, hei. Kasih tau, babe gue. Hei, 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 hei. Hei, hei, hei. Kotak, bukan sembarang kotak. Takap. Kotak kayu di atas pasir. Pasir. Botak, bukan sembarang botak. Takap. Biar botak banyak yang naksin. Iya. Bisa aja nih. Ini yang ngalang-ngalangin kita masuk nih Bang Opi. Makanya ngajak ribut jawarane. Sebentar, sebentar. Anda ngapain mbak? Nggak tau. Ini dari tadi, gue bingung. Kalau yang ini dari tadi kan ngomong. Iya. Dia ngapain. Iya. Dia ngapain. Emang lo mau ikut berantem? Kagak, dia sama lewat doang. Tadi lewat bajunya. Mau berantem? Makan kuaci nggak kekupan? Nganang-ngan aja lo. Apa hatinya? Limut doang. Iya, iya, iya. Bang Opi dateng kesini mau bagi-bagi hadiah? Bagi hadiah gue. Pantus datengnya bawa tirai. Tinggal pilih. Eh, dari satu, baru dari dua. Terus, gue sangka gue ikan lele. Ya udah, kalau gitu langsung aja. Bener. Gue mau bagi-bagi hadiah dong. Emang ulang tahun DKI yang keberapa sih Bang Opi? Yang keberapa? Ulang tahun DKI yang keberapa? Ulang tahun DKI yang keberapa? Lu ngagetin, nah. Jangan tanya. Kita kan ingin tau. Yang keberapa sih tahun ini Bang Opi? Bentar dulu belum ada yang bilangin. Ulang tahun DKI yang keempat, sembilan, enam. Empat, sembilan, enam. Iya. Maksud gue juga itu. Iya, bener. Iya, udah, lambing-lambing. Rame-rame aja biar dapet hadiah. Di Super Deal Indonesia, bikin kaya. Rame-rame. Daripada abang berdua ribu, sama abang berdua. Mendingan gabung ke SONO. Karena sebentar lagi kita mau cari peserta. Ayo, kita coba. Ayo, Jogi, kita coba. Ayo. 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 Abang berdua ribu, sama abang berdua. Nyiapin, nyiapin. Nyiapin. Oke. Abis tadi. Kita lihat nih. Kita lihat hadiah apa yang disiapin abang opi. Kita lihat deh barangannya. Tiga. Dua. Satu. Dari cerimu kodak dia, antar pacar ke Jalan Curabaya. Ini dia hadiah ditirai dua. Satu unit mobil, 125 juta. Waduh, Pak Amat. Pak Amat. Pak Amat. Eh, cakep banget. Ini lu kalau pakai ini, gak bakal keanginan lu. Buset. Ini kan badannya megah karena keanginan. Iya. Oh, gedehnya gara-gara keanginan. Iya kan, keanginan. Ini kenapa warnanya oranye, Bang Opi? Ya. Ini kan ulang tahun Jakarta. Oh iya. Iya dong. Pastinya, pasti. Iya dong. Saya pikir hadiahnya bukan yang oranye doang, yang kuning sekalian gitu Bang Opi. Kenapa? Kuning sekalian. Jangan mancing. Kenapa? Bapak-bapak begini, sukanya yang bening-bening. Iya. Apa ini? Mancing loh. Bang Amat, profesinya emang aslinya palang pintu. Sampingan. Sampingannya palang pintu. Tapi hari-harinya ngapain? Kerja. Kerja sebagai? Sebagai ano, kurir. Kurir. Tapi orang Betawi asli. Betawi asli. Lahir di mana? Di Cakung. Di Cakung, Naira Cakung. Kalau Bang Opi lahirnya di mana ya? Gue. Bang Opi, gak tau emang. Dari batu. Dari batu, lo sangka gue kodok bulan. Orang-orang aja kalau Bang Opi. Kalau Bang Opi lahir dan besar di mana sih? Di Condek. Di Condek, Naira Timur. Kakal lihat. Asli, anak Betawi asli. Ini ngomong-ngomong boleh gue tanya dulu nih? Boleh. Ini Pak Ahmad udah lama pake kaca pelem. Kok kaca pelem? Kok kaca pelem? Eh, i** banget. Ternyata eksotis, eksotis. Oke, eksotis deh. Gue suka gak bayangin diri lu sendiri. Gue suka lu lu, kada-kada. Oke, mudah-mudahan Pak Ahmad berhasil bawa pulang mobil yang ada di dalam tirai dua. Harganya 125 juta. Selamat bermain. Tepuk tangan sekali lagi dong. Sekarang gimana caranya mendapatkan mobil itu? Inilah permainannya. Silahkan dibawa masuk. Oke, Bang Ahmad bisa dilihat di atas meja ada lima hidangan yang tertutup. Isinya adalah makanan. Empat makanan khas Betawi. Dan satu bukan dari Betawi. Yang makanan bukan dari Betawi itu kita anggap zonknya. Yang perlu Mas Ahmad cari adalah empat menu makanan asli khas Betawi. Kalau dapet empat-empatnya bawa pulang mobilnya. Siap. Oke. Tapi kalau kepilih yang bukan makanan khas Betawi, artinya dapet zonk dan gak dapet apa-apa. Siap. Kira-kira yang makanan khas Betawi, nomor satu, dua, tiga, empat, atau lima. Pilih satu. Satu. Nomor satu. Yakin. Yakin. Oke. Til. Til. Kata Bang Ahmad makanan nomor satu yang asli Betawi. Mari kita buka. Kalau benar permainannya berlanjut. Tapi kalau langsung salah seketika selesai permainan. Iya. Tiga. Dua. Satu. Kue pancong. Kue pancong. Makanan khas Betawi, kue pancong. Sudah satu ketemu. Masih tiga lagi. Masih tiga lagi. Masih tiga lagi. Kira-kira nomor berapa lagi Bang Ahmad? Tiga. Tiga. Oke. Tiga. Yakin. Yakin. Tiga. 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 Nomor tiga katanya. Kita buka nomor tiga. Ini jangan-jangan kecium gak sih aromanya? Enggak. Enggak ya. Dua. Ini jangan-jangan kecium gak sih aromanya? Enggak. Enggak ya. Tiga. 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 Satu. Benar. Benar. Aku tahu ya. Benar. Dua lagi. Benar. Dua lagi jalan-jalan kita. Kue PP ketemu. Tapi masih ada dua lagi. Iya. Masih ada dua lagi. Kira-kira nomor berapa? Empat. Empat. Yakin? Yakin. Benar ini? Iya lah. Ntar kalau salah gak dapat apa-apa nih. Udah gak apa-apa. Udah dipikirin baik-baik. Empat ya? Empat udah. Empat. Tiga. Deal. Deal. Sebelum saya buka. Iya gak apa? Kan ada resiko salahnya juga. Ada kemungkinan benar. Ada kemungkinan salah. Iya. Sebelum saya buka nomor empat pilihannya Bang Ahmad. Mau lanjut saya buka. Atau berhenti disini saya kasih lapan juta. Wah. Belak-belak. Lapan juta. Mobil. Lanjut. Lanjut. Mobil ya? Lapan juta gak mau nih. Yakin nih Bang. Lapan jutanya gak mau Bang. Lapan juta. Mobil. Hah? Mobil aja. Mobil Bang. Mobil sih. Yang dipengen mobil. Iya. Tapi gimana kalau 10 juta Bang? 10 juta. Ini siapa ya keluarga? Temen. Oh temen. Canggar anaknya. 10 juta gimana guys? Hah? Kawin. Wah kawin? Iya. Enggak ada rencana kawin tahun nih? Tahun depan. Oh tahun depan insya Allah. Calonnya ada? Ada. Ada. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan. Empat ya? Tapi kalau misalnya mas kawinnya itu kan lebih keren. Sayang, sayang. Iya. Jadi menantu idaman. Empat udah. Yakin? Buat mas kawin. Oke. Mas kawin juga. 10 juta gak mau nih? Udah empat aja. Oke. Kalau 12 juta bagaimana? Tanya dulu boleh? Tanya. Boleh. Duit apa mobil? Masuk. Hah? Mobil. Mobilnya penjaringan. Sudah lah. Empat udah. Yakin? Yakin udah. 12 juta itu gede loh. Ya kenapa? Mobil gede. Iya sih. Itu 125. Benar. Ini cuma 12. Iya. Tapi kalau 15 gimana? Jangan. Temennya pelin-pelan. Mobil. Buin. 15 juta beli mas kawin paling dapet. Iya. Empat ya. Empat. Empat udah. Empat. Empat udah. Empat aja udah saya. Empat. Yakin. Yakin udah. 15 juta ditolak. Iya. Deal. 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 Papa punang bawa mobil duang. Iya, iya, iya. Kita buka nomor empat. Kenapa Sika geleng-geleng? Iya. Kayaknya Sika lagi butuh duit banget. Iya. Kayaknya gak percaya banget tau pilihannya dia. Udah. Udah tahajud malem. Iya. Insya Allah kalau niat baik mah ada jalannya. Bener. Oke. Nomor empat. Kita buka. Kalau ini benar, permainannya berlanjut dan butuh satu lagi. Ya. Tapi kalau ternyata bukan makanan Betawi, ah selesai itu udah. Nomor empat isinya adalah tiga. 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 Yang mana lagi? Sisanya 2 sama 5 bang. Bismillah. Yang mana kira-kira bang yang terakhir? 5. Bukan 2 bang. Bukan. Cakin. 5. Deal. Sekarang saya punya sesuatu buat Bang Ahmad. Mau lanjut atau ini bawa pulang? Silahkan dibawa masuk. Kalau udah nyampe sini, kan kurang satu lagi. Kalau bener, dapet mobil. Tapi kalau salah, gak dapet apa-apa. Ini Ayah punya motor, 18 juta. Saya kasih duit bensinnya sekalian, 2 juta. Jadi 20 juta. Mobil? 20 juta. Mobil? Kalau bawa ayak, calon bini. Enakan diwono ya Pak? Tapi kalau mau romantis-romantisan ini cukup. Iya. Bikirin dulu. Bikirin dulu. Hah? Ini antara dapet atau enggak sama sekali. Bikirin dulu. Bikirin dulu. Mobil ya. Mobil. Mobil. Bikirin dulu. Bede ya. 5. Yakin? Yakin. 20 juta nih Bang Bang. Yakin Bang. Yakin Bang. Yakinnya gak kemana? Lumayan ini Bang. Oke. Gimana kalau saya buletin jadi 25 Bang? Nah. Saya tambahin 5 juta lagi. Bikirin dulu. Bikirin dulu. Bikirin dulu. Bikirin dulu. Bikirin dulu. Kalau salah nolak 25 juta mah lumayan Bang. Bikirin dulu. Bikirin dulu. Bikirin dulu. Oke. Oke. Bikirin dulu. Mobil. Nih. Bikirin dulu. Terakhir nih Bang ya. Bikirin dulu. Bikirin dulu. Bikirin dulu. Bikirin dulu. Ini 18 juta. Iya. Tambah duitnya 12. Jadi 30. Nah. Mobil. Yang mana yang mau diambil Bang. Ini bagaimana sih? Lima. Yakin. Yakin. 30 juta ditolak. Lima ya. Lima udah. Bener. Yakin. 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 Rifkim ambil. Ipah ambil. Ipah ambil. Iya sih. Sika ambil. Gina lagi doa. Anjani. Ambil. Ayat. Bingung. Wisnu. Lima. Oke. Yang lanjut. Wisnu doang. Ipah. Yang lain ambil. Ipah. 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 Kayaknya. Ntar goda sama ini. Yakin. Bang. Ntar dulu. Bang. Tapi kalo abang bener gimana? Nah iya lu. Ipah. Ipah. Ntar ampe rumah nyesel dia. Ujuk ya. Bang. Kita orang laki kalahnya sama duit sama perempuan. Iya. Tapi terserah abang sih. Ini pun juga hadiah. Ya itu hadiah. Ini pun juga hadiah. Iya. Jadi jangan pernah. Jangan pernah ngerasa kalah kalo ngambil penawaran dari saya. Gitu. Disini kan kita bagi-bagi hadiah. Iya. Cuman tinggal pilihannya mau hadiah yang mana yang dibawa pulang. Yang diperebutkan atau yang ditawarkan. Itu aja. Nah iya bang. Yakin? Yakin. Kalo itu bener udah ikhlas. Insya Allah ikhlas. 125 juta bang. Ini hadiah lu. Ada jalan juta. Bener. Iya. Yang mudah pasti katanya. Yang mudah pasti katanya. Perempuan kan kalo ngiat duit merah. Cewek mah emang begitu. Iya. Orang kata. Yakin ini. Yakin ini. Yakin. Yakin. Enggak banyak jalan-jalan lu. Oke. Ini hadiahnya kan 30 juta totalnya. Iya. Itu 125. Jadi ada selisihnya kisaran 90 juta. Ya. Abang kalo mau ambil yang ini boleh. Iya. Tapi nanti kalo dibuka ternyata bener mereka utang sama abang 90 juta. Wah ya nanti lu. Nanti lu. Buat buah kawin. Kalo sampe mereka dateng ke kondangan amplopnya cuman 2 ribu. Marahin bang. Jangan nambah. Marahin bang. Dakin mau ini yang diambil. Dakin. Deal. Selamat bang Ahmad pulang bawa hadiah totalnya 30 juta. Dari Super Deal Indonesia. Aku bisa ngiat duit dikit. Tapi feeling abang itu bener apa engga? Ya. Ya. Pilingnya nomor 5 itu bener apa engga? Piling mah piling. Piling mah bener. Tapi sholat tajud semalam bener? Men tajud. Bener ya? Men kesiangan. Ya gapapa yang penting ada niatnya. Oke. Kita liat sebenernya itu bener atau engga? Nomor 5 kita buka. Sini pada turun. Sini. Sini timnya bang Ahmad pada turun. Juta. 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 Kalau ampe bener kalian nyesel. Iya. Tapi kalo ternyata salah. Berarti kalian adalah pembisik yang tepat. Betul. Bocek jalan-jalan ntar lu. Nomor 5 isinya ada tiga. dua mobil ya jengkel satu bener kenapa nggak percaya banget sama dia dah aku bisa ngiat duit dikit coba tuh mobil jadi kawin tahun depan orang kata aduh ini kalau calon mertua nonton ya gimana itu calon mantu gua iya yang salah adalah nomor dua untuk pembuktian kita buka tiga dua satu aduh padahal udah bener banget ya udah mau rezeki dari sini udah ya udah tapi 30 juta angka yang cukup besar boleh bawa ini besok masuk kerja naik motor baru ya selamat selamat menikmati